Bencana banjir dan hujan yang terus mengguyur membuat tiga desa di Kabupaten Sarolangun terisolir, yaitu desa Sipintun, desa Lamban Sigatal di Kecamatan Pau, dan desa Sungai Rotan di Kecamatan Mandiangin. Terisolirnya desa tersebut dikarenakan akses jalan menuju desa lumpuh total. Tidak ada bantuan yang dapat masuk ke lokasi. Kepala BPBD Sarolangun Meliadi mengatakan karena kondisi jalan yang tidak bisa dilewati, untuk saat ini pihaknya hanya dapat membantu mendirikan tenda-tenda pengungsian dengan jarak terdekat sebisanya. Kalau kami sendiri, bantuan itu berupa alat-alat evakuasi seperti perahu karet, kita bantu, kemudian tenda-tenda, kalau makanan siap saji dan apa-apa.